Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba kasih tau ke kalian tentang 2 game yang wajib banget masuk ke dalam list kalian ya cuy Walaupun memang game ini belum tau rilisnya kapan, cuman seenggaknya kita bisa tau gameplaynya seperti apa Soalnya ini game bener-bener gue rekomendasiin banget soalnya kalo misalkan dilihat dari gameplay segala macem Ini bener-bener udah di next level game mobile temen ya Karena kedua game ini kalo ngomongin soal grafik, animasi, kasin-kasin segala macem itu bener-bener bagus banget cuy Dan juga kita tuh jarang banget mendapatkan game open world yang bener-bener kotanya tuh kota banget ya Gimana jelasin ya Ya pokoknya kayak tentang urban gitu lah, tentang perkotaan segala macem Karena kita kan biasanya kalo game-game open world untuk saat ini itu kan biasanya diramein sama game-game yang ladang rumputnya panjang atau luas ya Misalkan kayak Genshin ya, itu kan ada kota cuman memang gak perkotaan banget gitu lah ya Jadi kebanyakan rumput-rumput segala macem ya Atau mungkin Woodering Wave sama aja, atau mungkin TOEF ya Nah ini dua game ini bener-bener urbannya tuh kerasa banget ya cuy, perkotaannya kerasa banget guys Dan oke gue mungkin bakal langsung latihin dulu aja gameplay dari si Project Mugen Yang terakhir kita bakal bahas dari Neverness to Everness ya Oke dan ini adalah trailer yang pertama temen-temen Nanti beda nanti untuk ini ada lagu musiknya juga ya Ntar bakal gue, ada beberapa yang gue matiin nanti Liat guys dunianya cuy Gila ya perkotaannya ya Udah ini kalian gak usah nanya dah, sesa berapa ya, udah pasti gede guys Ini bisa dibilang hampir-hampir mirip kayak ini juga sih, Neverness ya Bisa ngendarin mobil juga, bener-bener ini game kayak GTA cuy Gamenya super natural sih ingat gue ya Mirip-mirip lah monster-monsternya cuy Dan karakter juga sama lagi anjir Agak-agak mirip cuy Anjing TV-TV cuy Jangan digengat Zealous Zone Zero anjir Wah gila guys itu monsternya kan temen-temen Kamu menghancurkan kota ini Cewe atau cowok anjing monsternya Suaranya cowok Ini kayaknya nih karakternya ya Ini lucu guys, ikon anjir Oke, nah ini lagu ya Ini gue akat dulu ya guys ya Nanti gue kasih musik dari gue aja ya Gila cowok ini tipe archer anjing Dan dia tembakan Anjing bisa ngendarin motor-motor segala macem Masa bisa ngendarin mobil juga guys Pake yoyo anjir Ini karakter-karakter ginen Desain ginen banyak banget ya Anjir kayak si Miyabi guys Zealous Zone Zero ya Dek motor anjir Oke Masih ada satu video lagi guys Gue bakal coba tampilin ya Nah ini baru gameplaynya nih guys ya Cuman ini campur-campur Sama orang ngomong guys Jadi mungkin nanti ada beberapa yang gue cepet-cepetin aja ya Ini adalah dunianya Jalannya Anjing berubah coy Si orangnya itu ya Tuh liat ya Dunianya guys ya Bener-bener hidup banget cuy Gila guys Masalah tuh bisa terbang-terbang gini juga cuy Kayak Spiderman anjing Liat tuh dunianya guys Anjir game mobile coy Ini keras banget sih gamenya ya Liat ya Freedomnya kebebasan ya Metropolis Gila coy dunianya gede banget anjir Dunianya luas banget guys Tuh bisa swinging Bisa grappling Bisa swimming Bisa riding Bisa driving Oh my god Gila banyak banget cowo game-gamenya ya Wah ngeri sih Merinding loh guys Jarang cowo game-game mobile kayak gini guys Jarang banget tuh temen Bahkan kayaknya belum ada deh game mobile kayak gini ya Bam Ya urban life ya Dia bener-bener urban banget ya Perkotaan banget guys Jadi Ya kayaknya di masa sekarang gitu lah hidupnya ya Bahkan bisa explore shop kata dia Explore shop Ada mini games-mini games juga Bayangin guys Lautnya aja tuh Kalian bisa berenang cok Ini bener-bener udah kayak GTA anjir Oh iya Ini gak cuman Gak cuman kayak dekorasi doang Yang dia bilang tuh Kayak bisa divandalism segala macem Pokoknya bisa dihancur-hancurin lah Barang-barang yang disekitar dia Nah tuh kayak gitu tuh ya Gila guys interaksinya ya Ini jarang guys Game-game seperti itu jarang banget ya Jadi gak cuman sebagai hiasan Bahkan game One Punch Man World aja Yang dunia bagus Temat-tempat gini tuh gak bisa digeser guys Oke cuman segitu doang Tapi ini cukup banget sih Cukup banget untuk menggambarkan game ini Bakal jadi seperti apa ya Ini game bener-bener gila banget ya Dan gue jamin kayaknya Untuk versi Android Size sih kemungkinan besar di 20GB ya Kalau untuk PC ya Itu udah pasti di atas 50GB sih ya Sudah pasti ya Dan oke yang selanjutnya Kita bakal coba liat Gameplay dari Neverness to Everness teman-teman Oke ini adalah gamenya Yang buat adalah Hotas Studio ya Ini yang buat ini guys Yang buat apa TOF ya Tower of Fantasy Semoga ini game Gak nasibnya Gak sama kayak TOF Gak apa Nasibnya gak sama kayak TOF ya Ini monster palu guys Palu itu teman-teman Gila disana ini banget ya Kayak anak-anak apa guys Namanya Biar ini gameplaynya 13 menitan ya Jadi gue harap kalian sabar Nungguinnya guys Karena disini Dia tuh nampilin dari dunia-dunianya Battlenya Nanti untuk ngendarin mobil Seperti apa Bener-bener ini game Mereka project bugnya Hampir-hampir sama guys 11-12 Untuk trailernya gak usah gue latin lah ya Trailernya sebenernya kemarin Udah guys Di video gue yang kemarin Nah itu tuh Itu anjingnya kenapa kayak begitu ya Make kepala itu Kepala kucing tadi ya Nah ini dunianya Liat guys Betapa hidupnya ya Ini game-game Memang urban-urban Begitu emang Menang Kacau guys Ini bahkan belum final tekstur Harusnya ya Gila 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 Dan untuk karakternya bisa ini ya Bisa bawa 4 orang teman-teman Di kanan Sama dari yang gue liat Ini kayak kemungkinan besar Ini game Skill-skillnya ya Cuma ada 2 doang ya Skill S sama skill Q guys Genshin juga sama kan Seinget gue Skillnya cuma 2 guys Oke bisa shop-shop Bisa beli-beli ya Tapi gue penasaran Apakah interaksinya tuh Lebih gokil kah Dari Dari project Mugen guys Hidup banget ya Di dunianya Bisa Bener-bener Bisa masuk kemanapun ya Tempat-tempatnya bisa di Bisa dikunjungin guys Walaupun gak semuanya juga sih Nah ini kalau misalkan Kayak ketemu Sup Apa Supranaturalnya ya Monster-monster kayak begini guys Sistemnya kayak begini Dia jadi kota tiba-tiba Kayak langsung gelap gitu ya Unik sih Unik sih guys Kayak gini-gini ya Nah ini nih Monsternya dari gini-gini ya Cuy Dari tempat sampah Dari apa Tuh Lawannya gini ya guys Unik sih ini co Jarang guys Ya bener Untuk skill-nya cuma ada 2 doang ya Skill S sama skill Q ya Yang di kanan guys Anjir Angin bro WLBN-nya Muter-muter gitu ya Dan ini adalah ultimate-nya Skill Q-nya Wah Ngeri-ngeri Ngeri Oh dia pake ini ya Dual Dual sword gitu tadi ya Nah ini nih Ngingetin gue sama Woodering Wave nih guys Tempat ini nih Ngingetin gue sama Woodering Wave guys Ya bener ya Kayak Woodering Wave Ngingetin banget anjay Yang awal terang Tiba-tiba langsung gelap lagi Ini bisa diserang ya Bisa di Apa Bisa di Jatuhin gitu guys Oke harusnya battle lagi disini Tuh ya Itu yang bocil tadi guys Itu palunya anjir Palunya hantu bro Ini ultimate-nya Uh gila Ultimate-nya keren juga ya Nah ini cewek ini Jemen fisik Kayak Ini Hinata Anjir Bisa gitu ya Pose-pose gitu bro Well itu di Di atas apa ya Iblisnya kah Oke selesai Nah kalau udah balik lagi guys Ke dunia seperti biasa Nah Tuh ya Oh orangnya tiba-tiba Langsung nge-spawn gitu ya Gue kira kayak Gimana gitu Musiknya pun juga Langsung berubah lagi cuy Ini bener-bener bagus sih Nah abis ini Kita bakal liat dia Mengendarai Mobil ya Lu bayangin guys Ini mobil disini Bisa dipake bro Bahkan bisa dimodif juga Gila co GTA anjing Beda ini ada musik-musik ya guys ya Ada musik-musik gitu cuy Ntar mungkin Suaranya gue agak kecilin aja lah ya Wandering-wandering in the night ini Gue agak-agak ngeri guys Gue kecilin aja ya Ntar bakal gue gedein lagi Kalau misalkan dia udah sampe Ke tempat ini Bengkel lah Gue agak gedein dikit dah Wah gila cuy Di jembatan Palembang guys Ini mah GTA gak sih bro Nah ini sampe ke tempat bengkel Nah ini kita gedein lagi Tadi gue penasaran sih Ini game bisa ini kayak Bisa berenang gitu-gitu Atau enggak ya Soalnya Enggak dilatin guys Tuh Bisa modif-modif Anjir GTA bro Bener-bener GTA ini mobil ya Warna merah sih keren Wah anjir Dia bikin kayak mobil-mobil balap gitu ya Wah gila keren guys Auto moding Gila Mobilnya jalan sendiri anjir Kagak ada yang nyetir guys Wah gila keren banget ya Desainnya jadi GG Gaming guys Nah ini kita kecilin lagi ya suaranya Ayo je Bisa kah dibawa ke sono? Eh Bisa atau enggak guys dibawa ke sono? Masa itu kan kayak tempat ini ya Tempat buat apa? Orang jalan-jalan ya Kayaknya itu gak bisa deh Tadi feeling-filling gue Nah ini kayak sistem teleport kah Gila coba mobilnya ya Keren guys Kita kecilin lagi Ada motor tuh Motor bisa gak dipake? Gila co Dunianya terlalu ini sih Terlalu indah sih guys Gue penasaran bisa gak sih ke sono anjir Kayaknya gak bisa deh Iya kemungkinan bisa gak bisa deh Itu kayak langsung auto mentok gitu guys Jadi kayaknya emang gak bisa Yang bebas banget gitu Kayaknya enggak ada Welcome home We are dedicated to contact us anytime Can I cleave? Eh ke lantai 7 Tadi ada pilihan ya Lantai 4 sama lantai 7 Wah Gila guys Gue penasaran tuh Di tengah-tengah itu apaan ya Yang kayak Apa tuh Ada monster-monster gitu Coy di gedung anjir I am Yugari Ada tracetanya Bagus ya Gak ada wujudnya jir Eh btw itu untuk Yang di pojok kanan itu Yang di karakter itu Kayak elemennya ya Yang pertama itu elemen apa guys Gak tau ya Yang kedua itu angin Ketiga api kayaknya Yang keempat angin juga ya Dan ini adalah kotanya guys Gila ya Dari jauh juga Masih indah banget guys Kotanya anjay Bisa gak sih berenang cok Gue penasaran anjay Tidur Tidurnya di luar Kepanasan bro Tiba-tiba langsung malap anjing Tidur di luar cok Wah gila kotanya guys Tiba-tiba langsung malam ya Tidurnya di luar cok Oke ada sistem hujan juga ya Cuaca Cuaca Lampu-lampu malamnya sih Bener-bener ngedukung banget ya Jadi bener-bener kerasa banget guys Urbana Perkotanya tuh kerasa banget Oh ya gue ada skill A nya guys Buat itu anjir Buat Jadi Hinata cok Naruto anjing tuh ya Bisa Di samping-samping tembok anjing Ada sistem glider juga ya Cuma glider pake apa tuh Apa itu anjir Klinci ya Oh mobilnya ditungguin guys Mobilnya Memang ini Nge-stay disitu ya Berarti kalo misalkan kita ke lupaan Apa Naruh mobil Gimana tuh Wah gila guys Kota malemnya sih Bagus ya Malem ditambah hujan ya GTA Ini bener-bener GTA bro GTA ini guys Anjir Wah Ada interaksinya Jadi kalo misalkan Ketabrak si NPC nya itu Dia kayak ini guys Apa Menghindar gitu ya Dan ternyata ini Untuk bagian Gedung-gedung Gidanya tuh Bisa ancur ya Bisa ancur Bisa ancur juga guys Gue kira tuh Gak bakal bisa ancur Cok Kalo gini sih Jadi penasaran ya Pengen Pengen coba Nabrak-nabrakin gitu Ngetes-ngetes Oke Nah ini misi guys Ini langsung misi lagi ya Lanjut misi ya Kita di Apa Ngejar Ghost Rider bro Ngejar Ghost Rider Wah anjir Naik ke atas gitu Anjir What the hell Nabrak mobil Nabrak beast dia Tadi itu Wah Gila cuy Wah anjing Mobilnya di ancurin guys Oke selesai Cuman sih gitu doang ya Dan Ya Paling kita tunggu aja Temen ya Nanti disini Pada bulan 9 Itu nanti bakal ada Info-info selanjutnya Dari game ini ya Ini bukan tanggal rilis Temen ya Melainkan info ya Be ready for more Dan oke lah ya Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati